Intro Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kediri masih tinggi sehingga terjadi penumpukan pasien untuk proses screening COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Simpang 5 Gumul Oleh karenanya butuh energi ekstra bagi para nakes untuk tetap dapat memberikan pelayanan secara prima Untuk mengatasi agar para nakes tidak mengalami kelelaan Rumah Sakit SLG mengambil sejumlah langkah-langkah Salah satunya dengan memperbantukan petugas dari rawat inap untuk menggantikan tugas di ruang IGD Jazuli Ahmad Humas RS SLG mengatakan dengan banyaknya jumlah pasien di IGD memang menjadikan nakes harus bekerja ekstra sehingga mengalami kelelaan Oleh karenanya pihak Rumah Sakit mengambil langkah dan menutup sejumlah ruang rawat inap serta SDM dari ruang rawat inap tersebut diperbantukan di ruang IGD dan ruang isolasi Yang jelas kondisi nakes kami tentunya mengalami kecapaian karena beban kerja menjadi bertambah luar biasa dan strategi kami di RSGD SLG kami terpaksa menutup beberapa ruang rawat inap dan kemudian SDM di ruang rawat inap yang ditutup tersebut kita perbantukan di IGD maupun di ruang isolasi dan ke depan dan juga sudah kami lakukan kemarin kita melakukan rekrutmen SDM baru Pak untuk memperkuat tim kami dan nanti juga akan melakukan rekrutmen relawan karena ke depan kita juga akan ada rencana untuk penambahan TT isolasi dalam jumlah yang cukup besar Dari apa Pak? Sekitar 96 Itu mungkin programnya dari pemerintah kabupaten dekat ini juga Jasuli menambahkan selain langkah tersebut pihak Rumah Sakit juga melakukan rekrutmen SDM baru serta relawan untuk memperkuat tim tenaga kesehatan Selain untuk membantu petugas IGD mereka juga dipersiapkan pelayanan tambahan 96 tempat tidur ruang isolasi baru yang merupakan program pemerintah kabupaten Kediri Dari Kediri tim baca ini melaporkan